Pihak Israel merilis video detik-detik pesawat militer menyerang pelabuhan Hodeidah, Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024 mereka menggunakan jet tempur F-35 hingga pesawat intelijen. Video itu diunggah oleh jurubicara IDF Daniel Hagari. Terlihat salah satu pesawat Israel menargetkan apa yang tampak seperti derek besar di dalam pelabuhan Hodeidah. Israel mengklaim pelabuhan yang ditargetkan itu adalah jalur pasokan senjata dari Iran ke Houthi. Pada Sabtu 20 Juli 2024, tentara Israel mempublikasikan video saat persiapan sebelum melakukan penyerangan terhadap situs milik kelompok Houthi di Yaman Surat Kabar, Israel mengungkapkan data baru tentang operasi yang dinamai dengan lengan panjang Israel melawan Houthi di Yaman. Operasi ini mencakup penerbangan jarak jauh dengan jarak 1.800 km di setiap arah. Dengan mengerahkan puluhan pesawat angkatan udara Israel termasuk jet tempur F-35, F-16, dan pesawat pengisian bahan bakar F-15 dan pesawat intelijen. Channel 11 Israel menjelaskan serangan pertama operasi tersebut menyasar dua krain yang digunakan untuk membongkar kapal di pelabuhan untuk serangan di pelabuhan Hodeidah. Selain itu, gudang minyak juga diserang sehingga menyebabkan kebakaran besar di pelabuhan Hodeidah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!